bujukan gambar lukisan jilid 31 menyerbu istana pangeran Hosep Singgan kaget, inilah ia tidak sangka lelantas bertindak cepat sekali ia berkelit seraya mementang kedua tangannya Tiong Hoa menyerang pula, ketika ini pun gagal ia menyerang untuk ketiga kalinya ia mendesak hingga pahlawan istana itu mesti terus menyingkirkan diri luar biasa serangan si anak muda tangan kanannya tetap tak bergerak tangan kanan itu tetap menutup diri adalah tangan kirinya, dengan jerijinya yang menotok saling susul itu dan memang benar, ia selalu bersilap dengan ilmu silat tai kek pei yang aneh ialah kegesitannya itu Liyong Haui Giok menyaksikan dengan perasaan sangat puas ia memuji di dalam hatinya tak kecewa dia menjadi seorang jago muda sekalipun ilmu silat partai ku dia dapat menelat dengan baik sekali Singan membuka lebar matanya ia mulai mengerahkan tenaganya tidak dapat ia menacuh tak acuh lagi sekarang ia mulai membalas menyerang dari perlahan rampai jadi cepat dari kendor hingga menjadi keras Tiong Hoa berlaku gesit dan lincah ujung bajunya memain berkibaran jangan kata tubuhnya bajunya pun tak dapat disentuh Bo Singan hingga akhirnya dia ini menjadi mendongkol dan kata dalam hatinya saking dengki mana dapat aku membiarkan bocah ini mengangkat nama karenanya dia tertawa lebar dan kata dengan mendadak Kongcu, sambutlah tanganku dan tangan kanannya terus meluncur dengan tenaga tujuh bagian Tiong Hoa menyambut serangan itu dengan adanya dibikin kosong dan tangan kanannya memapaki dengan begitu kedua tangan mereka beradu keras kesudahannya itu ialah tubuh Bo Singan limbung sedang si anak muda terhuyung mundur tiga tindak mukanya merah dan napasnya memburu mulanya Hoi Giok kaget habisnya ia tertawa dalam hatinya sungguh cerdik li Kongcu dia dapat bersandiwara sempurna sekali jikalau aku bukannya telah mengenal dia pasti aku pun kena diabui Singan berkata cepat aku kesalahan menggunai tenagaku terlalu keras apakah Kongcu terluka Hoi Giok tertawa oh tidak tidak sahut si anak muda dengan air muka jengah Singan berpaling padat tuan rumah li Kongcu berlebihan ke gesit Tania kata dia tertawa cuma latihan tenaganya yang masih kurang tapi dia masih muda sekali dia sudah memiliki kepandainya ini dia tak dapat dicela kau telah membuat kaget li Kongcu Bo Hian Tee katanya maka itu besok malam kau harus didenda dengan sebuah pesta itulah pasti sahut Singan juga tertawa dia berhenti sejenak untuk terus menambahkan besok aku akan menantikan Kongcu serta Tai Jin di rumah makan Liu Hiang Kie Tiong Hoa berniat mencegah tetapi Liong Hoi Giok telah mendahului ia dengan memberikan jawabannya apakah cuma kami berdua? selayaknya diundang terlebih banyak tetamu lainnya Singan pun menyahut cepat aku gemar keramaian maka tak usahlah Tai Jin memesan lagi pasti aku akan membuat Tai Jin puas demikian ujian disudahi lalu mereka kembali ke dalam untuk duduk memasang ngomong sambil minum teh tapi Bo Singan tidak berdiam lama ia lantas berbangkit untuk pamitan begitu mengantarkan tetamunya pergi Hoi Giok berbisik pada si pemuda aku tanggung besok malam dia bakal roboh dalam perangkapku dengan berbisik juga ia menjelaskan tipu dayanya Tiong Hoa mengerti ia bersenyum Hoi Giok mengurut kumisnya ia bersenyum seraya berkata pula dengan siasat demikian rupa Kong Chu akan berhasil membawanya ke Tai Insan supaya Kang Ban Cheng dapat mencari balas dengan membunuh musuh dengan tangannya sendiri dengan begitu juga setan sekalipun tak akan mengetahui perbuatan kita dasar Tai Jin pintar aku kalah kata si anak muda dengan pujiannya sekarang silahkan Kong Chu pulang kata Wi Giok kemudian ayah Kong Chu sangat rindu kepada Kong Chu aku pun harus menghadap pangeran tokeh tentang kembalinja cangkir kemala sedikitnya selama 2-3 hari ini belum boleh ada yang mengetahui Tiong Hoa menurut maka ia pamitan dengan duduk kudanya perlahan-lahan ia menuju ke Gang Kim Hiehoto malam itu rembulan jernih sekali jalan besar terang di sana kaki kudanya si anak muda terdengar bertindak nyata tapi anak muda itu berjalan pulang dengan hati tidak tenteram ia percaya diruman fa ia bakal disambut dengan wajah yang dingin yang ia paling jemuh melihatnya yang toh ia mesti menemuinya hanya sejenak itu buat kesekian kalinya Tiong Hoa membayangi saat dia buron karena ia kesalahan membinasakan Gui si pemegang khas hingga dia membayangi juga seperti setanya pemegang khas itu datang menagih jiwa padanya pepatia menghela napas karena berdukanya Tiong Hoa sampai di rumahnya di depan pintu sekali pintu rumah bercat merah dengan gelangnya dari kuningan di kiri dan kanan ada singanya yang terbuat dari batula mengawasi pintu dan singa-singaan itu otaknya memikir mengingat-ingat ia duduk bercokol di atas kudanya selang sesaat barulah ia turun dengan perlahan dari pelananya ia menghampirkan pintu untuk mengetuknya dua kali justeru itu di pojok samping berkelebat dua bayangan orang yang lantas lenyap ia terkejut ketika itu ia mendengar suara kentongan si orang randa itu waktu sudah jam 3 karena heran ia kata sudah malam begini di dalam kota ini masih ada orang Kang Ong berkeliaran entah mereka itu bermusuhan dengan keluarga mana meski begitu ia tak memikir rusilanlah hanya heran ia tidak mendapat jawabanlah mengetuk pula beberapa kali dengan terlebih keras dengan mendadak dari dalam terdengar suara jawaban yang berat siapa itu di luar kenapa tengah malam buta rata mengganggu ketenteraman orang si anak muda melengak herannya bukan main apakah Lee Hock sudah menutup mereka pikirnya Lee Hock itu bujang tua yang bertugas menjaga pintu kenapa sudah tukar pengawal pintulah merasa tidak puas ia paling benci orang tukang bermuka-muka aku ia menjawab suaranya kaku tak biasa ia tak mengutarakan kemendongkolannya ia menjawab sambil mengangkat kepalanya ketika itu sinar matanya bentrok dengan sinar sepasang metel tajam di atas tembok ia jadi semakin heran dari dalam lantas terdengar suara kasar aku memang tahu itulah kau memangnya kau bukannya si anak haram berbareng dengan itu daun pintu lantas terbuka dengan keram mendadak dari sebelah dalam terlihat keluarnya dengan cepat seorang yang bertubuh besar dan kekar Tiongho agusar sekali maka ia menyambut dengan tangan kanannya satu suara nyaring lantas terdengar tipik kiri orang itu berkenalan keras dengan telapak tangan si pemuda hingga dia terpelanting dan matanya kabur dia kaget dan merasa sangat nyeri dan panas karena itu ketika dia sudah dapat berdiri tegaki dia lompat maju sambil menyerang 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 jurusnya jit go at jip ho ai atau merangkul matuhari dan rembulan hebat serangan dua buah tangannya itu Tiongho menyambut dengan tangan kanan ia menangkap tangan kiri orang terus ia memencet jalan darah wan hok sedang tangan kirinya menangkis menyentil tangan kanan orang itu dia itu kesakitan dia menjerit manusia kurang ajar membentak Tiongho yang terus menolak seraya melepaskan cekalannya hingga orang terpelanting roboh dengan pingsan menyusul itu dari atas tembok terlihat empat bayangan orang berlompat turun satu diantaranya berkata dingin cuan kau lihai sekali akan tetapi di depan gedung siang si kau bertingkah kau cari mampusmu sendiri Tiongho berlaku sabar ia mengawasi keempat orang itulah mendapatkan orang semua berseragam seperti centeng sedang yang berbicara itu berumur empat puluh lebih Romania garang apakah kamu tidak dengar mulut dia ini tidak bersih ia balik menegur apakah dia tak pantas dihajar adat meski benar dia bermulut kotor kata orang itu yang tertawa dingin tetapi kau tuan tengah malam begini kau menggedor pintu mau apakah tahu sekarang aku mintakah suka memberitahukan dan namamu serta asal usulmu juga suara itu berubah sedikit tetapi nadanya tetap dingin Tionghoa bersenyum tentang asal usulku sebentar kau akan ketahui sendiri ia jawab ia lantas bertindak untuk terus masuk ke dalam hi kau berani lancang masuk orang itu membentak Tionghoa tidak menghiraukan teguran tetapi ia melihat punda orang terangkat ia tahu orang hendak menyerang padanya maka ia menggeser tubuhnya dengan tangan kanannya ia memapas guna menyambuti tangan orang itu orang itu terkejut dengan cepat dia mengasih turun tangan untuk menyingkir dari tabasan sebaliknya dengan tangan kirinya dan menyerang pula Tionghoa heran orang itu bukan semblarang orang keempat kawannya orang itu nampak sudah siap sedia untuk turun tangan karena ia mau menyangka mereka menjadi centeng ayahnya ia tidak mau berlaku keras habis menangkis ia mendesak kata ia bengis kalau kau berani main bokong pula jangan kau menyesal sia ayah kamu bakal menghukum kamu mendengar demikian orang itu berlompat mundur Tionghoa melihat dia mengawasi seorang yang bertubuh kurus dan jangkung yang tak ketahuan lagi kapan dan dari mana datangnya di depan tiga orang lainnya dia memiliki sepasang metel tajam dia bersenyum tapi bersenyum bengis kulit mukanya putih pucat dan dingin ah jangan jangan dia lah orangnya singgan yang diperintah mengawasi pulangku akhirnya Tionghoa pikir ia mulai bercuriga ia bersyukur barusan ia bersilap dengan ilmu silap taikek pe hingga ia tak usah khawatir rahasianya pecah dia berlompat mundur untuk naik ke atas genteng hingga di lain saat dia sudah lantas lenyap ketika itu orang yang semaput sudah mendusin sendirinya ia bangun berdiri ia menjublak mengawasi kawan-kawannya hingga mereka jadi saling memandang tak hentinya selagi kedua pihak berdiri diam itu hingga suasana menjadi sunyi tetapi tegang dari dalam terlihat seorang yang melongok di antara selah pintu dengan metuk kesap kesip dia mengawasi si anak muda akan akhirnya dengan mendadak dia memanggil dengan berseru oh jih sia pulang lantas dia lari keluar untuk merumuni si anak muda guna menyambar tangannya dia tak sempat bicara lebih jauh karena dengan tubuh menggigil dia lantas menangis terisak isak kejadian itu membuat tercengang para centeng itu mereka kaget dan bingung hingga kembali mereka saling mengawasi dengan menjublak saja bab satu tionghoa terharu menyaksikan lagaknya hamba tua yang setia itu memangnya dengan budak itu ia erat sekali pergaulannya hingga mereka mirip ayah dan anak di dalam gedung itu cuma lihok yang paling menghormati dan memperlakukannya dengan telatan sekarang terbukti tegas kesetiaannya budak itu lama majikan muda ini berdiam saja lalu ia tertawa lihok katanya aku pulang sudah selayaknya kau bergirang kenapa kau justru menangis lihok mengangkat kepalanya ia menyusut air matanya ia tertawa oh 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 jiee siaoyah katanya masih ia terharu hambamu melihat jiee siaoyah pulang bagaimana aku tidak menjadi terharu saking girang siaoyah kabur lo ya telah masuk penjara dan hujin mendapat sakit mengeluarkan darah karena mana ia menutup mati sekarang siaoyah pulang kami girang sekali tionghoa mengerutkan alis apakah sekarang lo ya sudah tidur ia tanya kalau kau ganggu biar besok saja aku menemuinya nanti hamba melihat kata budak tua itu yang segera lari ke dalam tionghoa mengawasi tubuh orang yang sudah loyo itu kemudian dengan sikapnya tenang ia memandang semua centeng yang masih berdiri diam siapa tidak bersalah tidak berdosa ia bersenyum silahkan kamu kembali ke tempat kamu masing-masing tapi lekas dia menambahkan dengan suara dalam dulu ayahku biasa tidak mempekerjakan centeng apakah mungkin setelah ayahku itu naik pangkat lantas ternyata atau ada tanda-tandanya ada orang yang hendak mencelakainya tadi orang jangkung kurus itu muncul dengan tiba-tiba lantas dia pergi pula dengan lagak hantunya apakah ada di antara tuon-tuon yang mengenal dan mengetahui asal-usulnya beberapa busu itu berlega hati mendengar majikan muda ini tidak akan menarik panjang mengenai sikap mereka barusan lalu yang satunya yang berusia 40 lebih merangkap kedua tangannya dan berkata sambil tertawa kami berterima kasih untuk kemurahan hati Kongcu aku oe yo elin dengan sebenarnya kami tidak ketahui Kongcu pulang karena itu kami minta sukalah Kongcu memberi maaf sambil berkata begitu centeng ini mengedipi mata tiong hoa mengerti orang khawatir nanti ada lain orang yang mendengar keterangannya maka ia tertawa nyaring dan kata sudah jangan kamu menggunai banyak aturan mari mari kita masuk ke dalam baik Kongcu kata oe yo elin ia memberi perintah akan kawan-kawannya tetap melakukan penjagaan ia sendiri ikut majikan yaitu masuk ke pedalaman tiba di dalam di dalam kamar rahasia oe yo elin lantas menutur jelas segala apa soal mengenai juga raja raja lagi sakit dan mesti berdiam di atas pembaringan naga pemerintahan telah diwakilkan kepada putra mahkota dengan dia dibantu dua menteri besar apa mau kedua menteri itu tak akur satu dengan lain mereka berdaya memperbesar pengaruh masing-masing untuk itu mereka sama-sama main komplotan guna saling menjatuhkan mereka mencari setiap ketika mereka pun memelihara pahlawan pahlawan guna melakukan pembunuhan pembunuhan secara menggelap dengan begitu kedua pihak tak dapat tidur tenang putra mahkota mengetahui itu dia senang dia malah menggunai mereka itu sebagai daya untuk memegang kekal pengaruh dan kekuasaannya selakanya kedua pihak menteri pada mencari dan memakai pahlawan pahlawan yang lihai semua hal itu diketahui baik oleh OEYOL karena itu katanya Li Siang Siye pun membutuhkan centeng Tiong Hoa lantas mengerti keadaan dengan begitu ayahku pasti mengikuti salah satu pihak kata ia orang barusan tentu orangnya pihak sana ini dia yang dibilang menemani raja seperti menemani harimau setiap hari ada bahaya yang mengancam daripada menemani mereka itu lebih baik ayahku mengundurkan diri saja untuk hidup aman dan damai di tempat sepi guna menjaga keselamatan dirinya cuma ada beberapa orang saja yang dapat berpikir jelas seperti kau Kongcu kata OEYL mengenai Lo Oya tepat apa yang pepatah bilang mudah naiknya sukar turunnya demikian juga kami bangsa rimba persilatan kami siap menerima kebinasaan tetapi tak sudi kami terhina Tionghoa ketarik hati busu ini beda daripada orang Kang Ong biasa suhu dari partai mana katanya sudikah suhu memberitahukannya aku yang rendah dari Kunlun Pei OEYL menjawab ketika itu Tionghoa mendengar tindakan kaki cepat serta suara napas memburu bercampur batuk-batuk lah menduga kepada ayahnya ketika ia menoleh lihok membuka pintu seraya berkata lo Oya datang benarlah di ambang pintu muncul li siangsi dengan romannya yang keren Tionghoa berlompat berlompat maju untuk terus menekuk lutut ayah anakmu enung tak berbakti pulang kata dia sudah lama anakmu tak dapat menemani ayah apakah ayah baik-baik saja tanpa terasa ia menangis li siangsi menyayangi anaknya ia terharu sekali dengan sikap sangat menyayangi ia memimpin bangun putranya itu bangun anak ho katanya sabar tentang kau telah aku dengar dari leong tai jin apakah sudah menikah tionghoa berbangkit mana dapat anak menikah tanpa setau dan perkenan ayah lagi sahutnya sekarang ini mereka itu masih berkumpul di kang lem nanti saja anakmu memanggil mereka datang kemari tanda petik li siang siayi tertawa kau sudah dewasa tak nanti ayahmu menegur mu katanya anak mari kita pergi ke kamar tulis tionghoa menurut maka dengan berendeng bersama ayahnya itu ia pergi ke kamar yang disebut itu dimana mereka dapat berbicara banyak di selatan jembatan tianki ada sebuah rumah makan yang memakai merk kim kok wan artinya taman lembah emas rumah makan itu nampak seperti gedungnya seorang saudagar hartawan ada pintunya model rembulan suasananya pun tenang di pekarangan dalamnya ditanamkan banyak pohon bunga pintunya semua merah di dalam juga ada lorong-lorong yang berliku-liku ada jembatan kecilnya di situ biasa ada perjamuan hartawan-hartawan besar atau pembesar-pembesar tinggi demikian malam itu jam 2 bagian luar dari kim kok wan terjaga oleh dua orang siye atau pahlawan yang bergegaman golok yang sikapnya angker dari dalam terlihat sorot api terang-terang dari dalam juga terdengar suara tetabuan yang merdu ketika itu li tiong hoa dengan menunggang kuda lagi berjalan menuju ke rumah makan yang tersohor itu ia tak kesusu jalanan pun penuh dengan banyak orang lainnya ia mentaati siasat yang diatur li tiong hoi giok ia tahu ia lagi mendatangi tempat yang penuh ancaman bahaya akan tetapi ia tenang-tenang saja bahkan dapat bersenyum perlahan di dalam kim kokwan ada sebuah ranggon yang letaknya di tengah pengempang ruang luas di situ telah disediakan beberapa puluh buah meja perjamuan orang telah berkumpul ramai suara mereka di antaranya ada yang tertawa lebar di antara mereka pula terdengar sejumlah tukang nyanyi yang merawankan hati para tetamu dengan kelakuan mereka yang halus dengan memperlihatkan senyuman mereka yang manis-manis atau suara mereka yang merdu cuan rumah leong hawi giyok nampak gembira sekali dia tertawa nyaring dan berkata-kata dengan ramah tamah kalau mulanya para tetamu dapat mengekang diri kemudian mereka menjadi bebas merdeka pengaruh air kata-kata membantu kebebasan mereka itu mereka minum dan dahar dan bicara tanpa ragu-ragu lagi si nona-nona manis membuat lupa segala apa leong hawi giyok telah memanggil nona-nona bunga latar yang paling terkenal untuk kota yan hya dan bo singgan si setan paras elok segera memilih satu yang tercantik yang ia kangkangi sembari dilayani dengan tangan kirinya saban-saban ia merabah-rabah tubuhnya si nona hawi yang si walet terbang adalah si cantik itu ia memang melebihkan yang lain-lainnya sudah untuk melayani sungguh-sungguh pada singgan ia lantas saja memperlihatkan kepandainya memelet laki-laki hui giyok yang memasang mata girang sekali seng maut lagi menantikanmu kau tidak tahu katanya dalam hati diam-diam ia tertawa sendirinya secara manjah hui yang duduk di atas pangkuan singgan tubuhnya nempel pada dada orang tepat pada saatnya hui giyok menghampirkan sebawahannya yang berpengaruh itu yang ia malui ia berbisik li kongcu pergi ke gunung sisan untuk menjenguk kuburan ibunya buat bersembah yang sekarang dia tentu dalam perjalanan pulang jadi masih ada tempo setengah jam andai kata hiyan te tak sabar menantikan silahkan beristirahat dulu di ruang timur itu telah tersedia sebuah kamar hiyan te boleh pergi ke sana bersama hawian sebentar baru hiyan te keluar pula bertemu dengan li kongcu tak usah tak usah kata singgan menahan harga hiyan te lihatlah lagaknya para tetamu itu ia berbisik jadi kau bukan bersendirian saja cuan rumah berada di sampingnya singgan tak melihat muka orang ia sebaliknya dia memandang semua tetamu hui giyok sudah mengatur sempurna maka itu singgan bisa melihat beberapa tetamu dengan merangkul masing-masing seorang nona manis berjalan menuju ke ruang timur yang disebutkan itu mendadak tetamu agung ini tertawa segera ia berlompat bangun kalau begitu maafkan aku katanya lah terus memondong hui yang buat dibawa ke ruang timur itu hui giyok mengawasi orang berlalu wajahnya tersungging senyuman ketika seng rembulan berada di tengah-tengah langit pengawal pintu mengabarkan tibanya likong cu hui giyok segera mengajak sejumlah tetamunya pergi keluar untuk menyambut selagi berjabatan tangan tiong hoa merasa hui giyok menyesapkan sesuatu ke dalam telapakan tangannya ia menyambut dengan baik sekali hingga tidak ada orang yang melihatnya mereka mesti berlaku waspada sebab di situ ada terdapat banyak orangnya singgan ketika keduanya berjalan masuk sambil berendeng hui giyok berkata perlahan sekali siang hiap mesti simpan obat itu disela selakuku sebentar selagi memberi selamat pada singgan kau sentilkan masuk ke dalam araknya selanjutnya serahkan segala apa pada aku si orang tua tiong hoa mengangguk perlahan tanda mengerti ia bertindak terus ke ranggon air ia menjadi tetamu yang utama dia mesti menemui semua tetamu lainnya boushinggan telah diwartakan atas tibanya li kongcu dia keluar dari kamarnya dengan tersipu-sipu hingga tak keburu dia merapihkan pakaiannya dia tidak melupakan huian dia bertindak cepat dengan menarik sinona manis melihat si anak muda dia tertawa bergelak maaf kongcu katanya kongcu datang aku ayah menyambut aku minta taijin tidak mengucap demikian berkata tionghoa sambil bersenyum aku yang rendah yang datang terlambat seharusnya akulah yang meminta maaf pantasnya aku mesti didenda dengan tiga cawan arak tanpa menanti suaranya singan tionghoa mengiringi tiga cawan ia pun memberi selamat kepada li hong hong kemudian dengan serempak ia memberi hormat pada hadirin semuanya ketika tiba pada singan tiga buah jerijinya memegang cawan araknya jago itu dengan tangan kanan yang mencekal poci arak ia menuang arak secara begitu dengan tak diketahui siapa juga ujung jeriji tengahnya masuk ke dalam cawan arak itu inilah kehormatan besar tak berani aku terima kata singan wakil pemimpin untuk menyambuti cawan arak itu biarlah aku sendiri yang menuang karena mereka berebut memegang cawan araknya bergoncang arak itu kena membasahkan jerijinya tiong hoa itu artinya obat telah terendam dan lumer semuanya tiong hoa mengeringi araknya juga singan ia ini minum tanpa curiga arak itu tak memberi rasa yang berlainan setelah itu tiong hoa masih menemui lain-lain tetamu perjamuan berjalan dengan sangat memuaskan semua tetamu mereka bubar sesudah jauh malam rata-rata mereka sinting besoknya pagi seperti biasa bow singan pergi ke istana untuk melakukan tugasnya tidak lama mendadak ia merasai sekujur tubuhnya dingin ia seperti tak sadarkan diri semua orang kebiri heran tabib istana lantas diundang dan dimintai pertolongannya habis memeriksa nadi tabib menggeleng-geleng kepala aku khawatir tak ada obat untuk menolongi bow taijin katanya tadi malam dia pelesiran melewati batas sudah itu dia terkena angin dingin yang jahat baik lekas dia diantar pulang semua orang bingung dengan sebuah kereta singgan lantas dibawa pulang sampai di rumah tetap dia tidak dapat mengucap sepatah kata dia terus tak sadarkan diri semua sebawahan singgan percaya pemimpin ini terkena angin jahat hoi yan pun menjelaskan tadi malam ia dipaksa untuk menemani pelesiran terus-menerus keluarga bow menjadi bingung tabib-tabib terpandai di dalam kota raja diundang tetapi tak ada satu yang dapat menolong semua berlalu dengan menggeleng kepala tidak ada yang berani memberikan surat obat sakitnya singgan membuat bingung semua sebawahannya singgun menjadi wakil hoi giyok tetapi orang-orang sebawahannya sendiri berkomplot semua tunduk kepadanya sendiri rombongan itu tak tunduk kepada hoi giyok mereka bingung sebab tanpa pengganti mereka bakal terjatuh di bawah perintah langsung dari hoi giyok dari itu mereka memikir jalan untuk minta raja lekas-lekas mengangkat seorang pengganti buat ini mereka mesti minta pertolongan majikan mereka tapi mereka terlambat ketika mereka pergi pada pangeran yang menjadi majikan itu mereka sudah dilombai pangeran tokeh yang dengan sebat sudah mengajukan si yewye kelas 1 kim ko sin hu i e cin menjadi pengganti jasin gan itu dengan lesu mereka pada berjalan pulang i e cin menjadi salah satu si yang turut leong hoi diok mencari cangkir kemala cui in pue e karena itu dia dianggap berjasa dengan begitu jasanya itu memudahkan kenaikan pangkatnya itu benar saja belum lewat jam bie si ye loh bo sin gan yang terus tak sadarkan diri itu sudah menarik napasnya yang terakhir kemudian datang pemimpin orang kebiri dari istana yang menyampaikan putusan apa dengan apa bo sin gan diizinkan dikubur di suatu bagian dari sisan gunung barat hari kuburnya juga ditetapkan sekalian dengan begitu nampaknya sin gan diberi kehormatan sebenarnya semua ini usahanya pangeran tokeh semua sebawahan sin gan tetap curiga akan tetapi mereka tidak berdaya tak dapat mereka menuntut semua tabib pandai berikut tabib istana menetapkan sin gan sakit karena terlalu banyak pelesiran dengan wanita dan terkena angin jahat sedang hawian telah memberikan kesaksiannya malam jernih sekali awan tak nampak si putri malam berada di tengah tengah langit cahayanya sangat permai dengan begitu maka bukit sisan terlihat terang jelas bukit itu nampak sangat tenang untuk sisan suasana malam itu mirip suasana tempat kediaman dewa-dewa di luar mana terlihat suatu tumpukan tanah tinggi itulah sebuah kuburan baru kuburannya bau singgan wakil pemimpin si wye di dalam istana raja ketika itu mendadak di atas kuburan muncul seorang jangkung dan kurus bajunya tertiup angin tak hentinya dia menoleh keempat penjuru matanya memandang tajam kedua matanya itu bersinar bengis berdiri seorang diri itu dia mirip hantu yang menakuti dialah su te adik seperguruan dari bau singgan dialah leng bin jin si kokok beluk bermuka manusia dialah si jangkung kurus yang tiong ho aliat di depan gedungnya yang telah lantas menghilang pula dia ini mencurigai kematian su heng nya si kakak seperguruan dia menjadi penasaran walaupun dia tidak mempunyai bukti dia masih mencoba bekerja terus suheng itu dia juga tidak puas pemerintah dengan cepat memilihkan tanggal penguburan serta menetapkan tempat kuburannya di sisan dari itu dia khawatir nanti ada orang yang menculik mayatnya seng suheng halia wal siapa dia kenal baik dia mencurigai pihaknya rombongan dari tai insan musuhnya suheng itu dia tahu untuk mencari balas ada orang atau musuh yang merotani mayat yang menyogok pangeran tokeh demikian guna melakukan penjagaan sukiat memimpin sejumlah sebawahannya bau seng gan siang dan malam mereka bersembunyi di sekitar kuburan seng guna memasang mata dia ingin membekuk si pencuri mayat guna mengumpes dan mengorek keterangan dari mulutnya dia harap dengan begitu juga dia dapat mengorek rahasianya liong hui diok yang kedudukannya hendak diruntuhkan pengah sukiat lagi memasang metu itu tiba-tiba telinganya mendengar suara tertawa dari arah rimba di sampingnya dia pun melihat sesosok tubuh lewat berkelebat lantas lenyap dia mengawasi pula keseki lilingnya lalu dengan tertawa dingin diakata seorang diri tidak salah dugaanku dia menggunai akal memancing harimau turun dari gunung mana akalnya itu mempan lagi dua hari semua kawanku bakal tiba maka itu waktu kau lihatlah kita nanti main-main aku mau lihat bagaimana kepandayanmu kawanan tikus kembali sukiat mendengar suara apa-apa kali ini nyaring dia menduga kepada senjata rahasia yang diarahkan kepadanya mendadak dia menjadi kaget hebat serangan gelap itu tahu-tahu dia merasai dadanya sesat dengan terpaksa dia mengegos lantas dia mendengar suara robek itulah suara di ujung bajunya yang meninggalkan tiga lubang pecah saking kaget mukanya menjadi pucat biasanya sangat sempurna pendengaranku atas serangan pelbagai senjata rahasia dia berpikir biasanya aku bisa merasai senjata rahasia datang dalam jarak 10 tombak di sekitarku kenapa sekarang aku tidak melihat apa-apa mungkinkah serangan ini datangnya dari tempat yang sangat dekat dia melihat pula ke sekitarnya tetap dia tidak melihat apa juga aku menempatkan orang di seputar sini cuma orang bisa menyembunyikan dirinya dia tanya dirinya sendiri lantas dia mengawasi kerumput di atas tanah kuburan dia terkejut waktu dia melihat sepotong teng cie yaitu uang tembaga dia menjumput itu sambil memungut tubuhnya bergidik sendiri tanpa dia merasa hebat penyerang ini katanya di dalam hati kiranya dia menyerang aku dengan senjata rahasianya yang dapat berputaran setelah senjata datang dekat baru aku mendengarnya siapa kurang gesit dia bisa roboh dia lantas menerka penyerangnya itu bayangan tadi yang bersuara dan berkelebat di sisi rimba maka dia lantas menoleh ke arah timur untuk mengasih dengar suaranya yang keras ban hiyan te tolong kau mengajak tiga saudara menggeledah rimba siapapun kamu ketemukan bunuh saja tanpa ampun lagi diantara sinar rembulan guram kelihatan empat bayangan orang lari ke dalam rimba sukiat sendiri setelah bersangsi sebentar lari juga ke arah rimba gelap di dalam itu baru ia melewati belasan tombak ia mendengar tertawa dingin di depannya serta kata-kata ini sukiat kau membawa 23 orang kenapa tak semuanya kau ajak masuk kemari kalau kau binasa di dalam rimba ini kau pasti bakal kesepian seram suara itu sukiat bergidik sendirinya kelihatannya dia telah ketahui segala tindakanku kata ia dalam hati ia lantas tertawa dingin dan kata sahabat apakah kau orang dari tai insan kau kejam sekali bow sing gan sudah mati mustahil kau masih tak dapat melepaskan jenazahnya suara tertawa dingin itu terdengar pula disusul kata-katanya yang tak kalah seramnya sahabat sis kau salah menerkat bow singan itu bangsa hina diana dia menjual majikannya untuk keuntungannya sendiri orang semacam dia setiap orang ingin sekali mencambuki jenazahnya kasihan si tanah kuning tanah itu sebenarnya tak dapat dipakai mengubur dia sukiat gusar ia membentak sahabat kau terlalu kenapa kau tidak mau perlihatkan dirimu kenapa kau berlaku bagaikan iblis inikah lagaknya seorang gagah habis menyerang dengan pukulan udara kosong hebat serangan itu tetapi yang kaget yalah sukiat sendiri begitu ia menyerang angin serangannya itu berbalik menolak tubuhnya dan daun-daun yang rontok meluruk kepadanya tentu sekali ia pun menjadi gusar sahabat shisu jangan tak sabaran terdengar lagi suara tadi yang tertawa dingin tunggulah sampai tiba lengkap semua 23 orang mu sebentar akan perlihatkan diriku jangan khawatir aku tak akan terlambat selagi suara orang mendengung sukiat melihat dua sosok tubuh berlompat turun tidak ayah lagi dia menyambut dengan serangannya dua orang itu roboh untuk tak berkutik pula dia menjadi heran lalu kaget karena curiga dia lompat maju guna melihat tegas dua orang itu untuk kagetnya dia mengenali dua konconya yang sudah putus jiwa dia agusar bukan main dari dalam rimba itu kembali terdengar tertawa dingin seperti tadi kembali menyusul beberapa sosok tubuh lompat keluar berjatuhan dengan suaranya yang berisik ketika tubuh yang berjatuhan ini berhenti terus terdengar suara seram ini sahabat sisu coba kau hitung benar atau tidak jumlahnya tepat 23 orang Leng Bin Jins Yau menyedot hawa dingin baru sekarang dia menginsafi yang dia terancam bahaya besar tidak disangka pihak musuh tak dikenal ini bersikap demikian ganas dalam gusarnya dia lompat maju kau kembali demikian bentakan sukiat mendengarnya kaget di luar keinginannya tubuhnya tertolak balik syukur ia tabah dan dia dapat berdiri dengan tegap tiba-tiba satu bayangan berkelebat lalu dihadapannya terlihat berdiri satu orang yang jangkung yang berpakaian serbah hitam dua biji matanya bersorot tajam menatap pengis kepadanya sukiat seorang jago tetapi hatinya gentar dia 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 mesti mengeluarkan semua tenaganya maka dia lantas menyerang dengan dua-dua tangannya ke sepuluh jerijinya yang kuat mencari daratan perut orang-orang itu membuat ciut dada dan perutnya dengan begitu selamat telah dia sukiat kaget penyerangan gagal itu dapat mencelakai dirinya dengan sebat dia lompat ke samping guna menyingkir andai kata musuh balas menyerang ia memikir baik dia bergerak dengan sebat apa mau ada lain orang yang terlebih cerdas dan gesit orang itu menyerang mengenai tepat pinggangnya hingga dia terhuyung dalam gusar dan penasaran begitu dapat menahan diri ia mengulangi serangannya ia menjadi seperti kalap ia mirip binatang mogok sahabat sisu apakah masih tidak mau menyerah lawan tak dikenal itu tanya buat apa kau melawan terus ia menangkis dengan tangan kanannya habis menangkis telapakannya diluncurkan terus maka tepat dia kena menghajar dadanya orang sisu itu sukiat menjerit ia muntah darah tubuhnya terpental tiga kaki lalu roboh terguling untuk tak bangkit pula sebab di dalam saat yang pendek itu napasnya terus berhenti habis itu si penyerang seperti dia bebas dari pikulan yang berat sambil dongak dia berkata seng to aku apakah sekarang sudah waktunya untuk bekerja dengan satu suara menyambar sesosok tubuh terlihat lompat turun dari atas sebuah pohon besar di dekat situ dia bersenyum terus dia berkata pelan semua sudah siap lion tai jin juga sudah menyediakan satu mayat guna menggantikan mayatnya bong sing gan saudara-saudara persaudaraan kou yang mengambil dan membawanya mereka sudah mulai bekerja kedua orang itu yalah li tiong hoa bersama song kie habis bersepakat dengan lion ho w giok tiong hoa mengiring utusan meminta song kie cepat datang guna membantunya bantuan song kie beramai dibutuhkan karena w giok tidak merdeka memakai tenaga orang-orang sebawahannya kou i bin jin cepat bersama persaudaraan kou yaitu tiong tiong gaum serta beberapa orang lainnya sekarang mereka lagi bekerja sebentar juga akan rampung sudah kata tiong hoa pula sebentar pagi kita akan sudah dalam perjalanan aku puji kecerdikannya lion tai jin kata song kie bousin gan dapat diracuni tanpa diketahui siapa duga dan sekarang mayatnya lagi digali untuk diangkut pergi sedang lion tai jin sendiri sekarang bersama ie jin lagi mengumpulkan semua orang sebawah hanya untuk mencatat jasa dua mereka semua inilah akal muslihat memancing harimau turun gunung yang bagus sekali tiong hoa menghela nafas pelbagai peristiwa sebaliknya menunjuk bukti orang menemani raja seperti menemani harimau kata ia mas gul penghidupan manusia dapat berubah hanya dalam sekejap ini dia yang dibilang hidup pagi mati sore bahwa siapa tamak pangkat tak dapat dia melindungi kepalanya lion tai jin mau mundur tidak dapat terpaksa ia mesti menggunai otaknya untuk dapat bertahan terus ia berhenti sebentar lalu menambahkan ada baiknya aku meninggalkan kota raja hanya aku memikirkan ayahku dengan terus memangku pangkatnya setiap waktu ayah menghadapi ancaman malapetaka tak disangka-sangka pernah aku menyarankan ayah mengundurkan diri tetapi ayah bilang belum tiba saatnya itu hendak menunggu sampai lain waktu sengkye tidak niat mencampuri urusan rumah tangga pemuda itu ia bersenyum dan kata laote meninggalkan kota raja itulah perbuatanmu yang cerdik segala apa telah chongsan akan tetapi bencana rimba persilatan belum sirna seluruhnya kelirunya yalah dibakarnya leikeng kun po oleh po liokit orang masih belum puas biarlah urusan mereka itu kata tiong ho aku telah mengambil keputusan buat selanjutnya mengundurkan diri buat tak menghiraukan pula urusan rimba persilatan atau dunia sungai telaga apakah laoko menyesalkan aku jikalau laote mau mengundurkan diri tak ada jalan lain kecuali laote menyembunyikan diri dan jangan keluar-keluar pula kata song kye tidak demikian kau tak akan hidup tenteram dan aman tiong ho melengat dia rupanya heran ya laote kata song kye pula sekarang ini namamu telah jadi sangat terkenal kau seperti menyoloki mata ketika itu nampak belasan orang lagi mendatangi diantaranya tiong tiong gau mo lima hantu dari tiong 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 toa mo kou jin hantu tertua lantas berkata mayat bo singgan sudah diangkat dan telah diganti dengan penggantinya baru saja diterima kabar bahwa bala bantuannya sukiat sudah tiba di long kau kyo dimana mereka dirintangi oleh pihak kita sekarang bagaimana tindakan kita terlebih jauh untuk mencegah li siang hiap mendapat kesukaran tidak menanti song kye menjawab tiong hoa mendahului sung toa ko kata ia baik kau jalan terus dengan rencana kita kau bawa pergi mayatnya singgan dan menantikan aku dihontan urusan disini kau serahkan pada aku seorang kemudian ia berpaling pada kau jin untuk menambahkan saudara aku mohon bantuan kamu untuk menyingkirkan semua mayat ini kau jin semua suka bekerja malah mereka bekerja sebat sekali dari itu di dalam tempo yang pendek semua mayat telah dapat disingkirkan sesudah mana song kye mengajak rombongannya mengangkat kaki tiong hoa pun lantas pergi keluar rimba ia pergi ke tempat tinggi terpisah beberapa puluh tombak dari kuburannya bau singgan di situ ia berdiri dam sambil menggendong tangan sikapnya sangat tenang rembulan yang baru muncul bercahaya permai awan melayang layang hingga seluruh gunung sisa nampak menarik hati dalam suasana sunyi itu hati tiong hoa sebaliknya tak aman ia berpikir keras urusannya masih sulit lah mesti memikirkan jalan guna membebaskan diri dari kesulitan itu bukan cuma ia sendiri yang terancam bahaya juga ayahnya serta liong hoi giok pengaruh bow sing ganta dapat dipandang enteng karena buat bangsa boan dialah orang yang berjasa dan dianggap penting dialah anjing boan dimatanya bangsa han dan pemerintah boan pasti akan bertindak untuk kematiannya itu kalau terbukti diadiracuni dan diangkut pergi mayatnya mengingat song kyi tiong hoa bersyukur tidak dinyana koai bin jin hem dapat mengubah kelakuannya hingga selanjutnya dia dan kawan-kawannya dapat menjadi orang-orang lurus mereka itu harus dipuji dan dikagumi lebih-lebih mereka dapat bersahabat dengannya dan suka memberikan bantuannya secara sungguh-sungguh itu tengah menenteramkan diri itu tiong hoa melihat bergerak-gerak tujuh atau delapan sosok tubuh di kejauhan semua menuju cepat ke arah kuburan bow sing ganta ayah lagi ia berlompat ke atas pohon di sampingnya guna menyembunyikan diri ia mengawasi mereka itu sambil bersenyum mewah sebentar saja rombongan itu sudah tiba di depan kuburan singgan eh mengapa sulo osu dan rombongannya belum ada di sini terdengar seorang di antaranya berkata agaknya diaheran aneh bukan melainkan aneh berkata seorang lain yang mukanya panjang dan romannya bengis rupanya mereka semua sudah menemui kecelakaan mereka tiongho aheran mendengar suara orang itu dia rupanya lihai sekali hanya tak dapat dimengerti kenapa dia berpendapat sedemikian itu ketika ia mengawasi ia mengenali orang yalah tianciat sin kun liyau hoan lilo ociampu ee bagaimana lo ociampu mengetahui itu tanya seorang yang tak kurang herannya tianciat sin kun tertawa dingin selama di lo kau kio kita masih dipermainkan kawanan tikus katanya menerangkan itulah usaha untuk memperlambat kita buktinya kita sekarang tidak melihat susu kiat semua kamu lihat tanah kuburan itu bukankah itu urukan yang masih baru sekali terang sudah kuburan ini telah dibongkar orang untuk mengambil mayatnya guna disingkirkan buat melenyapkan bukti mana bisa diharap sukiat semua masih bernyawa tiong hoa kagum sekali orang benar lihai semua kawan yau hoan itu menjadi pucat mukanya hoa yau tertawa dingin pula terdengar dia berkata lagi baru saja yang paling belakang ini aku si orang tua mendapat tahu bahwa li chie tiong yang kesohor itu sebenarnya li tiong hoa putra nomor dua dari li siong xie di dalam suratnya sukiat juga memastikan itu dialah bocah sangat jahat dia ganas sekali menghadapkan lawannya tak puas aku tak dapat membuat dia musnah berikut keluarganya sabar lo ciam puace kata seorang tak dapat kita bertindak sembarangan selagi kita belum mendapatkan bukti atau saksi itulah berbahaya lo ciam puace tentu mengerti pembilangan rakyat tak dapat melawan pembesar negeri bagaimana jikalau kita dituduh memberontak atau kita datang ke kota raja ini dengan maksud jahat kalau sampai terjadi begitu meski empat penjuru lautan sangat luas tak dapat kita mencari tempat dimana kita dapat menaruh kaki tian ciat sin ku melengap kaum rimba persilatan memuji tai heng hian chi yang ong it hui sangat cerdik sekarang aku membuktikannya sendiri kata dia perkataanmu ini benar baiklah aku si orang tua hendak membongkar kuburan ini guna melihat mayatnya bong sin gan guna mencari bukti bukti mayat tak dapat disangka lagi orang yang dipuji itu ong net hui tertawa dingin li loo ciam poe jangan heran apabila satu kali orang menampak kegagalan katanya aku yang rendah sebaliknya memuji tinggi kepada loo ciam poe yang dapat melihat segala apa jelas sekali memang terang mayatnya bong sin gan sudah dibongkar apakah hasilnya kalau kita membongkar pula kuburan ini menurut aku baiklah tak usah dengan jalan bagaimana loo ciam poe dapat menuduli tiong hoa si orang jahat bagaimana andai kata dia berbalik menuduh kita kembali tian ciat sin kun berdiam diri menurut kau bagaimana ong loo sudia balik menanya ong itu berpikir sekarang ini sudah pasti bo sin gan telah menutup mata kata ia hanya apa perlunya orang menculik mayatnya inilah untuk rombongan dari tai insan itu kata yao hoan bo sin gan menjadi musuh besar dia telah membunuh ayah orang maka anak orang itu hendak membuat pembalasan selama bo sin gan masih hidup pembalasan itu tak dapat dilakukan maka sekarang mayatnya dibongkar dan dibawa pergi tentu mayat itu bakal dirangket pergi pulang itu pun suatu kera mencari balas maka aku pikir sekarang ini tentulah jenazah bo sin gan tengah dalam perjalanan ke gunung tai insan untuk kita sekarang aku melihat tinggal dua jalan kata yet hoi mengangguk apakah dua jalan itu yang pertama bo sin gan sudah menutup met jalan yang paling sempurna yalah kita membiarkannya kita memernahkan diri di luar kalangan dengan begitu segala keruatan dapat disingkirkan kita bisa menyingkir dari tuduhan membantu si jahat berbuah cahat kita juga bakal meluputkan diri dari ancaman marah bahaya hanya ini sulit dilakukannya inilah pikiranku yang rendah entah bagaimana pikiran loo suhu yang kedua yalah untuk mendapatkan pulang jenazah bo sin gan baik kita jangan menggunakan pengaruh pembesar negeri artinya kita jangan mengganggu pembesar kita hanya bekerja sendiri jikalau kita minta bantuannya pembesar negeri kita bakal membangkitkan kemarahan umum rimba persilatan li yau hoan berpikir keras memikirkan kedua akal itu benar-benar rong loo su pintar dia memuji aku situa kagum sekali menurut aku banyak kita ambil jalan yang kedua itu kita diminta bantuannya yau hoan kita terlambat seharusnya kita merasa malu apa menolong dia pasti kita tidak dapat mendiamkan saja tak enak hati kita kita mesti malu menghadapi kaum rimba persilatan dia mengawasi seorang yang lehernya panjang terus dia menambahkan tolo su kaulah pengawal pribadinya pangeran hosek titik coba kau pikir baik atau tidak jikalau kau laporkan ini kepada pangeran itu setelah mana baru kita bertindak orang dengan leher panjang dia berpikir dulu aku tak sependapat dengan ong lo su katanya kemudian bo sing dan su kiat menjadi orang kepercayaan pangeran kalau benar mereka berdua terbinasa teraniaya tidak nanti pangeran mau berhenti dengan begini saja aku pikir baiklah kejadian ini diberitahukan kepada pangeran tio hok kui tanya tertawa dingin aku ingin menanya tetapi harap kau tidak buat gusar silahkan bicara ong lo su sahut hok wia siti itu aku bukan tukang bertengkar maka itu aku bersedia mendengarkan katamu baiklah seluruh kota raja ketawi bo sing gan mati karena sakit habis bagaimana dapat dibilang dia mati teraniaya dibikin celaka it hui tertawa pula ingatlah undang-undang negara tak kelurusan pribadi katanya pembilangan itu pembilangan pangeran hosek sendiri mana buktinya umpama kata pangeran tokeh menuduh pangeran hosek memfitnah hingga baginda raja menjadi gusar tiuh hok wia kau pasti bakal turut terembet hok wia siti itu melengat lalu ia membesarkan matanya kalau kita membongkar kuburan dan membuka peti mati lalu ternyata peti itu kosong tanpa mayatnya apakah itu bukannya bukti dia tanya orang et hui kembali tertawa siapakah si pencuri mayat dia tanya rombongan dari tai insan baik bagaimana kalau mayatnya masih ada itulah perlanggaran yang berarti hukumu pici sti ho wia dapatkah kau bertanggung jawab mukanya ho wia itu pucat dia kaget sekali kembali et hui tertawa dingin kata dia pihak sana memandang bow singan sebagai paku di matanya tak puas mereka sebelum mereka berhasil menyingkirkan paku itu untuk itu pastilah mereka sudah lebih dulu mengatur rencana yang sempurna karena itu juga kedudukan kita sekarang pun terancam bahaya di empat penjuru kita ada musuh bersembunyi maka itu tak dapat kita tak berlaku waspada tiba-tiba Tian Chiat Sin Kun berseru sekarang aku dapat mengambil keputusan kita bertindak menurut pikirannya Ong Loosu Tio silahkan 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 menghadap pangeran untuk minta ia bertindak dengan melihat gelagat kalau dia dijelaskan bahayanya tindakan sembrono tidak nanti dia berlaku lancang buat sementara untuk menyingkir dari perhatian orang banyak kita akan mengambil tempat mondok di penginapan kit yang di wan peng Tio Hock Silahkan pulang ke istanamu sekarang juga kita mau pergi Orang syuti itu memberi hormat. Aku lagi bertugas, maafkan aku katanya dengan suaranya yang parau. Besok akan pergi Kuan Peng untuk menjenguk kamu, habis berkata lantas ia pergi dengan cepat. Rombongan Ong Et Hoi juga lantas pergi menuju Kuan Peng. Tio Hok Kui berlari-lari sambil otaknya bekerja memikirkan kata-kata yang bakal disampaikan kepada Hose Chin Ong, pangerannya Seng Majikan, tengah ia berpikir itu mendadak ia menjadi kaget. Tiba-tiba ia merasa tengkutnya terabai tangan yang dingin. Ia menjadi kaget sekali, untuk meloloskan diri, ia lompat ke depan dua tindak, kemudian ia memutar tubuh sambil terus melakukan penyerangan yang berupa sabetan. Ternyata ia menghajar tempat kosong. Tak ada orang di belakangnya itu. Kembali ia menjadi kaget. Terang sekali ada tangan dingin nempel di tengkutnya itu, sendirinya ia bergidik, bulu romanya pada bangun. Celaka ia berseru di dalam hati, terus ia memutar tubuh lagi, buat menjejak tanah, guna kabur atau tiba-tiba iganya terasa tersentuh angin dingin, mulutnya berseru tertahan, lantas tubuhnya roboh, ingatannya pun lenyap. Menyusul itu di belakang Ho Kue ini satu tubuh melesat, menyambar badannya, buat dikempit, untuk segera dibawa kabur. Di dalam kamar rahasianya Li Yong Hoi Giok. Li Tiong Hoa berkumpul bersama tuan rumahnya itu lumen mereka sungguh-sungguh. Keduanya lagi bicara sambil berduduk. Di depan mereka terletak tubuh Tio Hoi yang tak sadarkan diri. Aku tidak sangka orang-orang undangannya sukiat datang demikian cepat, berkata Wi Giok. Rupanya pangeran Hosek sudah bercuriga lama. Kalau begini bukan melainkan kedudukanku yang terancam juga ayahmu, Kong Chu, serta diri kau sendiri. Kita bagaikan jemparing di atas busur, tak dapat anak panah itu tak dilepaskan kata Tiong Hoa, karenanya aku tak mau bekerja setengah jalan hendak aku pergi melihat ke istananya pangeran itu. Berbicara lebih jauh, Tiong Hoa membisiki tuan rumah. Lantas ia berbangkit, sambil menunjuk Tio Hoi Yee, ia kata, kalau dia dapat dibiarkan saja jikalau tidak dia harus disinkirkan berikut tubuhnya guna mencegah bencana di belakang hari. Hui Giok memanggut. Di dalam istana Hosek banyak pahlawannya yang gagah serta ada juga pelbagai pesawat rahasianya. Dengan pergi menyateroni ke sana, Kong Chu harus waspada, ia pesan. Aku tahu, sahut si anak muda, yang lantas mengangkat kaki. Setibanya di luar ia lompat naik ke atas genteng, menghilang sesudah melintasi beberapa petak rumah. Ketika itu rembulan guram. Istananya pangeran Hosek terletak di baratnya Taman Pak Hei itulah sebuah gedung besar dan indah dengan banyak ruang dan lautengnya, pekarangan luar dan dalam banyak pepohonannya, seperti pohon cemara dan pek yang tinggi-tinggi dan tua. Di muka pengempang, Seng Paseban berbayang dan di tepiannya pohoh-pohon yang lu bergoyang-goyang. Istana itu indah dan menarik hati, apapula di malam yang sunyi dan rada gelap itu si putri malam ketutupan Seng Mega. Tepat dalam keadaan seperti itu, sesosok tubuh tampak lompat masuk ke dalam tembok pekarangan, gerakannya sangat gesit, hingga tak ada yang melihatnya. Sesampainya di dalam, tubuh itu selalu mencari tempat yang gelap guna menyembunyikan diri. Dia muncul di lorong, lalu lenyap pula. Itulah Li Tiong Hoa si anak muda. Dengan berlaku hati-hati, ia mencari kamarnya pangeran Hosek. Ia mesti menjaga diri supaya tak terlihat centeng atau pahlawannya pangeran itu, saingan dari pangeran tokeh yang bijaksana. Lauteng dan ruang, banyak sekali, itulah yang menyulitkan puteranya Li Siang Sia itu maka ia mesti menduga-duga dan menghampir kamar demi kamar. Pengah ia pusing kepala, ia melihat berpetanya sebuah tubuh ramping dari dalam sebuah lauteng yang apinya dinyalakan terang-terang. Lekas-lekas ia lompat menghampirkan lauteng itu, guna mengintai ke dalam. Seorang nona muda belia lagi memandangi bunga-bunga di dalam tokpan atau pas bunga, ia bermata jeli dan bergigi putih, pipinya yang dadu ada sujemnya, ialah nana yang cantik sekali. Tepat si nona lagi mengagumi bunganya, mendadak ia mendengar tindakan kaki mendatangi, ia terkejut, dengan lekas ia mengangkat kepalanya, untuk menoleh dan melihat. Ia menjadi heran dan kaget. Di ambang pintu berdiri seorang yang ia tak kenal, hingga mukanya menjadi pucat. Saking kaget, ingin ia berteriak. Jangan kaget nona, jangan takut orang itu berkata lekas, perlahan tetapi tegas. Aku yang rendah bukannya orang jahat, ia pun terus menjura. Hati si nona memukul, ia mencoba menenangkannya ia mengawasi orang di depannya itu seorang muda yang tampan sekali. Tanpa merasa, mukanya menjadi merah ia likat. Kau siapa ia menegur, suaranya tapinya perlahan kenapa kau lancang masuk ke dalam kamar nonamu? Kau mau apa? Tionghoa si anak muda menjura pula. Aku mohon tanya, nona malam ini ong ya ada di mana dia tanya. Aku yang rendah hendak menghadap ong ya buat urusan ayahku yang telah dipenjarakan, kecuali ong ya ayahku itu tak dapat dibebaskan. Tolong nona menunjuki. Budi nona ini tak nanti aku lupakan. Nona itu mengawasi tajam. Bagaimana kau dapat masuk ke dalam istana ini? Kata ia. Apakah kau hendak mendusai nonamu? Tak dapat kau tentunya hendak membuat celaka pada ong ya. Kau gagah, kau nelusup masuk kemari, setelah tidak dapat mencari ong ya, kau lancang masuk ke kamarku ini apakah kau hendak memaksa aku memberi keterangan padamu? Nona yang cerdik, pikir Tionghoa ia lantas bersenyum dan kata, kenapa nona menyaksikan aku? Dengan sebenarnya aku hendak minta pertolongan ong ya. Hektometer nona itu bersuara. Pada mukamu tak sedikit juga ada romen berkhawatir atau berduka. Mana dapat kau mengakali nonamu? Ia menggeraki tubuhnya lantas ia mundur dua tindak tangannya menekan ke belakang mejanya. Tionghoa terperanjat tangannya lantas menyambar di turut majunya. Nona tubuhnya lah berhasil mencekal dengan nona itu, yang ia terus totok jalan darahnya jalan darah Tian Li, sambil ia berkata perlahan, maaf, nona aku terpaksa berbuat begini. Nona itu lemas sekujur tubuhnya, tangannya tak dapat dilepaskan. Mendadak ia mengucurkan air mata. Dengan sinar mata penasaran, ia mengawasi tajam. Apakah kau tahu pasti aku bakal mencelakai kau? Ia tanya. Hati orang sukar diterka, karena itu aku mesti bersiaga, sahut Tionghoa. Di dalam isana ini terdapat banyak perangkap atau pesawat rahasia, asal nona menggeraki tanganmu, aku bisa jatuh terjeblos ke dalam liang. Karena itu aku terpaksa hendak mencegah kau. Aku sumpah, biarnya mati, aku tidak nanti menyebutkan tempat beradanya ong ya sekarang. Kata si nona, apa kau bisa bikin atas diriku? Akan sia-sia belaka segala dayamu. Meski begitu air matanya mengucur turun. Tionghoa heran, tetapi ia bersenyum. Aku dapat jalan untuk memikinkah suka bicara, nona, katanya ramah. Nona itu kaget, mukanya menjadi pucat. Kau, kau, katanya kaget beranikah kau mengganggu kesucian diriku. Ia menangis, ia menjadi sangat berduka. Alisnya Tionghoa terbangun, wajahnya tersungging senyuman. Syukur nona menyebutnya, jikalau tidak aku lupa, kata ia perlahan nona begini cantik, umpama kata aku dapat menciumka satu kali saja, matipun aku puas. Sembari berkata, Tionghoa mengulur tangannya ke pinggang orang. Ia seperti hendak meloloskan ikat pinggang si nona. Bukan main kagetnya nona itu. Tubuhnya lantas bergemetaran. Nanti aku kasih tahu, nanti aku kasih tahu, katanya cepat. Jangan. Tionghoa pemuda laki-laki karena terpaksa ia menggertak begitu. Ia bersenyum, tangannya ditarik pulang. Memang paling baik nona memberitahukan aku, kata ia. Cuma untuk mencegah nona mendusai aku hendak aku menotok sembilan jalan darahmu, supaya tak ada lain orang yang dapat menotok bebas. Karena itu nona membutuhkan pertolonganku pula kalau tidak nona bakal mati menderita. Aku memberitahukan ini supaya nona dapat memikir baik-baik. Mendengar itu si nona tertawa. Aku tidak sangka kaulah seorang sopan santun katanya. Tionghoa melengak. Bagaimana nona ketahui itu ia tanya. Aku berbuat begini terpaksa karena aku perlu bertemu dengan ong, ya. Nona jikalau kau tidak omong terus terang sulit untukmu membelai kesucian dirimu. Nona itu tertawa pula. Mendadak ia meronta, hingga ia lolos dari cekalannya si anak muda, tubuhnya berbarang mencelat mundur setombak lebih. Segera ia mengawasi dengan tajam, matanya bersinar. Lagi sekali ia tertawa. Kau juga jangan takut katanya untuk sekian kalinya, ia tertawa pula. Nonamu tidak bakal menggunai pesawat rahasia. Kau tidak kenal nonamu ini tetapi nonamu mengenali kau. Kaulah si orang muda yang tersohor dan menggemparkan wilayah selatan. Kaulah Li Tionghoa putra kedua dari Li Xiong Xie. Tionghoa heran bukan kepalang. Aku sangka dia nona biasa, tak taunya dia pandai silat, pikirnya. Aku merasai tangannya lunak tak taunya dia berpura-pura, lah menjadi menyesal. Tapi ia, kata, nona kau lihai aku yang rendah memang Li Tionghoa. Jikalau nona tidak mengandung niat mencelakai aku tolong kau beritahukan di mana adanya Ongya sekarang. Nona itu menggeleng kepala. Sabar sahutnya. Lebih dulu nonamu mau menanyakan keterangan kau perihal kematiannya Bo Singan. Kembali Tionghoa terkejut, tetapilah dapat menenangkan diri. Kata ia dengan romen wajar, seluruh kota telah gempar karenanya, maka tak ada orang yang tak tahu Bo Singan mati karena. Pui jangan putar lidah, nona itu membentak. Sebenarnya dia mati kenapa? Lekas bilang kalau tidak jangan kau harap akan memperoleh petunjuk dari mulut nonamu ini. Tionghoa mengerti si nona cerdik, maka kalau ia tidak menguasai nona itu, sulit ia mendapatkan keterangannya, ia bersenyum. Kau lihai sekali nona, katanya perlahan sekonyong-konyong tubuhnya melesat dan tangannya terluncurkan, maka tangan kera terbangnya lantas mencekal lengan kiri nona itu. Si nona kaget, dia berseru perlahan, karena dia merontak tubuhnya tertarik hingga menubruk dada si anak muda hingga dia kena terpeluk. Tionghoa terkejut mukanya menjadi merah ia tidak berniat buruk kejadian itu di luar sangkaannya. Bab 2. Tubuh nona itu menyiarkan bau yang harum yang mendesak hidungnya si anak muda. Di dalam rangkulan, tubuhnya terasa lemah sekali. Hati Tionghoa memukul, darahnya seperti bergolak ia kaget. Ia seperti tak dapat menguasai dirinya. Si nona mengangkat kepalanya, ia mengawasi mukasi anak muda. Matanya yang jernih memain, sinarnya hidup. Metu itu tak ada tanda-tandanya galak itulah sepasang metu yang suci murni. Tionghoa menjadi serba salah. Memegang terus si nona salah melepaskannya salah juga ia pun malu sendirinya. Lengan dia menempel tubuh pada nona yang putih bersih itu. Ia sendiri seorang ksatria. Pula tak dapat ia membunuh nona itu. Percuma, ia tetap tak akan ketahui kamarnya Pangeran Hosek. Kalau si nona dibiarkan hidup dan kemudian dia membuka rahasia, celakalah ia, Liong Haui Giyok dan alihnya. Terima kasih telah menonton!